Pemimpin kerakan Ansar Allah Yaman, Syed Abdul Malik Al-Hauti menyebut bahwa Israel gagal dan frustasi mencapai tujuan dalam melenyapkan dan memaksa Hezbollah pergi. Mengutip Ahmad Yadin pada 29 November, hal itu diutarakan Al-Hauti dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Awal pidato Al-Hauti menyatakan bahwa era kekalahan berakhir, sementara era kemenangan telah dimulai. Baru setelah itu Al-Hauti menyatakan bahwa Israel menghadapi kegagalan dan frustasi karena tidak mampu mencapai tujuannya. Terkhusus tujuan dalam melenyapkan Hezbollah atau memaksa meninggalkan jalur perlawanan. Selain itu Israel juga disebut gagal membawa perubahan politik di Lebanon karena serangan balasan Hezbollah yang kuat. Termasuk serangan rudal terhadap Tel Aviv dan pangkalan-pangkalan militer Israel. Al-Hauti juga menguraikan kegagalan Israel dalam operasi darat dan ketidakmampuan mereka mencapai hasil nyata di medan perang meskipun mendapat dukungan luas dari barat khususnya Amerika.